Masya Allah sesungguhnya Anda dengan amalan-amalan yang standar dan kalau benar dikerjakan, jauh dari maksiat misalnya, itu bisa mengantarkan kita ke surga. Kemudian bisa nggak amalan-amalan ini bisa menutupi maksiat yang pernah dikerjakan? Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kedatangan Ranjulu min Ahlil Bandia, seorang dari pedesaan, dari Bandui. Orang Bandui, Bandui itu dari bahasa Arab Pak, suku Bandui. Ya, suku Bandui itu, Bandui itu dari bahasa Arab, Bandia, yang dari pedesaan. Jadi kalau orang Bandui desa Arab dengan desa kita agak beda. Umumnya kalau desa di kita, itu kulturnya cenderung sopan, baik, luhu, karena iklimnya lebih tenang. Tapi kalau di Arab tidak. Orang Bandui Arab itu, umumnya karena situasinya keras, suka pindah-pindah, hidup di padang pasir, kehidupannya cukup liar, maka melahirkan karakteristik yang beda. Kata-katanya kadang-kadang kasar, ceplas-ceplos, ya, tindakannya dan sebagainya. Itu agak sulit diatur, itu Bandia. Datanglah orang ini kepada perhimpunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba, Tiba-tiba, dia bertanya kepada Nabi, sedangkan kami mendengarkan. Kemudian dia berkata, Maksudnya ada di antara murid-murid Nabi dari kalangan sahabat, berda'wah, datang ke kampung orang ini. Ketika datang kepada dia, dia ingin memastikan, benar nggak ini ajarannya Muhammad SAW? Tafadud namanya, tabayyun. Jadi kalau mendengar sesuatu yang tidak jelas, jangan langsung dipubliskan. Jangan langsung disimpulkan, dipublikasikan, datang dulu. Kalau Anda bisa temui, temui. Temui, datang, tanyakan. Nanti khawatirnya ketika Anda memberikan statement tersebar luas, ternyata tidak seperti yang Anda sampaikan. Maka celakalah di situ. Sulit meralaknya lagi, sulit menanggung kesalahannya lagi. Kalau ada orang-orang yang banyak berselisih, misalnya karena perkataan Anda. Siapa yang nama saya? Nah inilah yang dilakukan oleh Arab Bandu ini. Datang kepada Nabi, tersakut dia bertanya. Ya Rasulullah, datang utusanmu kepada kami. Mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Apakah benar? Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, sadaqah. Dia berkata, Allah telah mengutus engkau. Maksudnya, Allah telah menjadikan kau sebagai Rasul. Benar gak pernyataan dia? Kata Nabi, sadaqah. Dia benar. Nah, satu. Teruskan. Ini inti kalimatnya. Maka demi zat yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi, dan telah menegakkan gunung. Ini dia ingin memastikan lagi. Lihat kalimatnya. Masya Allah. Apakah Allah yang telah mengutus engkau? Apakah Rab yang telah menciptakan langit, bumi, dan menegakkan gunung itu? Itulah yang mengutus engkau? Fakala na'am. Maka Nabi menjawab, ya. Kalimat orang ini ingin memastikan, kalau begitu saya ingin tahu apa yang paling penting dari utusan ini. Ini maksudnya. Dia Allah mengutus engkau. Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menegakkan gunung. Apakah benar Allah mengutus anda? Kalau benar, orang ini akan mengambil manfaat dari situ. Apa yang bisa saya dapatkan? Yang paling penting yang bisa saya amalkan dalam kehidupan. Untuk menekatkan diri saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gak mungkin orang badui ini bisa nyambung langsung dengan Allah. Melihat Allah gak bisa. Berbicara dengan Allah gak bisa. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Maka dia bertanya, Anda diutus Allah tidak? Kata Nabi, na'am, iya. Kalau begitu kita akan melihat nanti. Nanti ketika dia mendengar, Nabi adalah diutus oleh Allah. Maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan iman dan amal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat apa yang pertamakan ditanyakan orang ini. Lihat apakah orang ini bertanya tentang jihad? Apakah orang ini bertanya tentang macam-macam, amalah dan sebagainya? Kita lihat pertanyaan pertamanya. Bismillah. Satu. Utusan Anda telah datang kepada kami. Menyampaikan kami kalau ingin dekat dengan Allah, mesti menunaikan sholat. Membangun hubungan dengan Allah lewat sholat. Lima waktu dalam sehari. Saya ingin pastikan. Saya ingin pastikan kata orang ini, apakah itu benar menurut Anda, Rasulullah? Kata Nabi, balat. Sholat. Benar. Sholat. Satu. Sholat. Perhatikan. Yang pertama kali dipelajari ini. Kemudian yang kedua. Apakah engkau juga diperintahkan untuk sholat ini? Kata Nabi, iya. Masya Allah. Ini yang paling menarik. Pertanyaan kedua, dia ingin memastikan. Nabi, sholat juga enggak gitu. Masya Allah. Pinter orang ini. Dia bertanya, sholat. Yang kedua, Nabi, sholat juga enggak? Kata Nabi, iya. Mungkin dia ingin menyimpulkan. Kalau Nabi jawabnya enggak. Oh, Nabi aja enggak sholat, apalagi saya gitu kan. Baik, dia belikan. Nabi, sholat enggak? Iya. Maka nanti pertanyaannya akan berbalik kepada kita. Nabi aja sholat, masa yang tengah? Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, utusan Allah, masuk surga, tingkat surga paling tinggi, orang paling baik di muka bumi, masuk sholat. Masih sholat. Anda, Nabi bukan. Rasul bukan. Surga belum jelas. Amalan berantakan. Hisat menegangkan. Belum tentu jadi orang paling baik di bumi. Kamu musuh, lah. Kemudian, Menyampaikan utusan Anda kepada kami di kampung, kalau kami mesti mengeluarkan zakat di harta kami yang sudah wajib untuk dikeluarkan. Apakah ini benar? Maka beliau berkata, Benar. Maka kami ingin tegaskan lagi, kata orang ini. Apakah Allah juga memerintahkan Anda untuk itu? Kata Nabi, iya. Masya Allah. Nabi aja masih mengatakan. Dua zakat. Dan Nabi mengerjakannya. Plus, nyampaikan, contohkan. Bahkan beliau infak, beliau sadaqah. Dan beliau tidak menerima harpa zakat. Tapi, Masya Allah yang paling menarik, ini. Dikonfirmasi lagi, Nabi mengerjakan. Dua zakat. Tiga. Putusan Anda menyampaikan di kampung kami, kalau kami mesti menunaikan puasa, khusus di bulan Ramadan dalam setahun. Jadi, satu bulan penuh kita puasa. Kalau setahun Ramadan ada berapa kali? Sekali, mustahil dua kali. Sekali, bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan kan cuma sekali. Ya, maka saya katakan sekali dalam setahun, khusus di bulan Ramadan. Apakah ini benar? Kata Nabi, sedapat. Jadi, apa selanjutnya? Puasa. Maka saya ingin pastikan, demi Allah yang telah memutus Anda, apakah Anda juga puasa? Apa jawab Nabi? Kala na'am. Puasa. Masya Allah. Perhatikan. Dipastikan lagi. Nabi puasa enggak? Ya, saya puasa. Betul disuruh puasa? Ya. Maka dia simpulkan, Nabi ajar puasa. Masa saya enggak? Kala waza'am rasuluka anna'alina hajj albayt manistatai ilihi sabila. Kala surat. Ya. Utusan Anda menyampaikan kepada kami, bahwa kami mesti punya kewajiban untuk menunaikan haji. Sepanjang atau sesuai dengan kemampuan kami. Dalam batas kemampuan kami. Haji. Apakah ini benar? Kata Nabi, ini benar. Ini benar. Dia, ini poinnya. Ini poinnya. Walladzi ba'ataka bilhaq'i Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan risalah yang benar. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ketika orang ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang yang empat ini. Orang ini kan sudah muslim. Sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Kemudian diajarkan oleh utusan Nabi di sini tentang pokok-pokok keislaman. Dia mengkompirmasi kepada Nabi SAW tentang semua ini. Maka apa yang terjadi kata orang ini? Perhatikan kalimatnya. Saya bacakan. Walladzi ba'ataka bilhaq'i La azidu alayhinna wa la'alkusu minhunna Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan benar, dengan hak. Saya akan pastikan mengamalkan semua ini. Tidak akan menambah, tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan tambah, tidak akan kurangi lagi. Ini petunjuk bagi para pengajar supaya menyampaikan segala sesuatu kepada murid-muridnya supaya bisa dipahami dengan benar. Perhatikan. Dan yang paling menarik, bagaimana ukuran pemahaman itu adalah kalimat yang ini. Saya akan kerjakan itu selama hidup saya. Tidak akan tambah, tidak akan kurangi. Ini artinya, Bang. Pelajaran yang baik adalah pelajaran yang bisa membantu orang-orang yang belajar untuk mudah mengamalkan apa yang dipelajari. Tidak hanya paham. Dan secara hukum syariat, kalau sudah disampaikan, ingin mengamalkan, jelas turunannya, sudah. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Jadi dari lu segini, sampaikan segini, kerjakan begini. Kalau sudah paham, tidak usah kreatif. Cukupkan pada keterangan itu, kerjakan, selesai. Dan umumnya, persoalan itu sering muncul karena kreatifitas. Ingin ini boleh tidak, ingin itu boleh tidak. Sudah, sudah ada yang boleh, sudah ada yang tidak boleh. Untuk apa? Untuk memperbebatkan lagi. Ini pokok-pokok persoalan yang disampaikan kepada kita semua. Kata Nabi, Kalau orang ini benar, dengan komitmennya, maka dia pasti masuk surga. Maka dia pasti masuk surga. Anda tahu komitmen orang ini tadi? Masih ingat? Saya akan berusaha menunaikan semua ini, tanpa menambah dan mengurangi sedikit. Dia konsisten. Kerjakan, tidak akan dikurangi, dan tidak akan menambah di luar yang ini. Apa kata Nabi, kalau benar dengan janjinya itu, dia bisa masuk surga. Masya Allah sesungguhnya Anda, dengan amalan-amalan yang standar, dan kalau benar dikerjakan, jauh dari mahasiat misalnya, itu bisa mengantarkan kita ke surga. Cuma yang jadi masalah, mohon maaf, surganya di tingkat yang mana, kemudian bisa tidak amalan-amalan ini, bisa menutupi mahasiat yang pernah dikerjakan. Tapi poin yang paling penting, nanti ada perusahaan jadi hadis yang lain. Poin yang paling penting, orang ini mengajarkan pada kita untuk mengukur diri. Memang bisanya cuma yang ini saja, belum bisa puasa sunnah. karena dia baru masuk Islam. Belum bisa dia menunaikan sholat sunnah, karena dia baru masuk Islam. Artinya kalau ada orang-orang yang baru mengenal Islam, baru terbiasa, baru mulai balik, tolong jangan bebankan, beban-beban ibadah, di luar batas kemampuannya. Itu maksudnya. Jelas? Jelas? Terima kasih telah menonton